Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Rifabotopia Nahi kesempatan video ini Saya akan Mereview Alat pengukur Atau Disitu juga volometer AC Sebenarnya Nah Apa aja sih kegunaan serta fungsi Pada Pengukuran volometer AC ini Saya akan disimbang pada video Berikut ini Oke Nah kita akan melihat Di bagian dust box atau covernya Seperti ini Nah di box nya tertulis Wearing Take Power Monitor Itu alat ini Sebagai power untuk Memonitorkan Tugangan volometer AC Nah di bagian situ Nah di bagian situ Tulis 6 6 5 function Yaitu Yaitu Alat ini mempunyai 6 kegunaan Apa Apa aja sih 6 kegunaan tersebut Nah kemudian Di sebelahnya tertulis One screen display Alat ini memiliki 1 layar display Kemudian Selanjutnya yaitu Intelligent Mainstrument Nah Alat ini juga Mampu Mengukur Alat secara cerdas Nah yang selanjutnya yaitu Power of Memory Nah jika terjadi Pemadaman listrik Maka Dia akan menyimpan Di memoringa Selanjutnya yaitu Overload Alarm Nah Jika Beban Melebihi Dari batas Alat tersebut Maka alarm akan aktif Nah Selanjutnya Ada ya Akan Buka Ini stomatnya Dan ini Alatnya Seperti ini Oh ya Alat ini Bekerja di tegangan 110 sampai 250 dan untuk bebannya kisaran 100 Ampere kendali power 1 Watt nah ini merupakan alat pengukur Ampere nya seperti ini yang terhubung di kabel nomor 12 kita akan lihat di buku panduannya kita mencari yang 100 Watt bisa dilihat disini oh iya tadi disini tertulis 6 fungsi untuk fungsinya dia bisa mengukur tegangan Ampere jumlah Watt jumlah pemakaian kemudian kilowatt serta frekuensi nah untuk di display nya satu display nya oke ini bisa jadi pengunci nah kita cari yang satu nah ini bentuk rangkaian skemanya disini jelaskan bahwa kabel kabel nomor 3 dan 4 terhubung ke arus VN atau listrik nah kemudian untuk kebebannya dari salah satu kabel paling ini masuk ke konduktornya induktornya masuk 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 disini satu nah jika sudah terpasang bebannya maka nilai dari beban tersebut akan terbaca di display ini oke seperti itu adalah kita akan mencoba merakitnya untuk ban-bannya sangat simple yaitu satu alat power monitor ini kemudian untuk kabel kartel N serta kabel set pun tak colokkan kita akan merakitnya nah untuk kabel kabel merah akan saya masukkan kesini sebenarnya sih kabel itu bebas sama kabel merah itu hitam kesini ambil kabel merah aja ya ini kemudian dari kabel pen ini kita akan bukan ke kabel colokan selanjutnya kita akan memasak disini oke hasilnya akan jadi seperti ini yang untuk ke kabel ini untuk ke beban siatkan bebannya gunakan yaitu blender seperti ini Oke kita akan mengetes si ala bandernya dulu ya Oke kita akan mencoba menggunakan pulmeter ini ini banyak sudah terkambung selanjutnya kita akan mengetes bebennya Oh ya di sini terbaca pegangannya itu 222 21 terus 30 school lebih banyak tidak ada ya kosong karena belum di kolokan berbeli kita akan mengetes huru banget ya di sini dan kita akan mengelakannya oke 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 bisa jadi tegangannya terbaca yaitu di tegangan 6,38 Ampere saya akan menggunakan beban yang lain ya selanjutnya saya akan menggunakan beban dengan menggunakan pasangnya kekuatan di kemul satu Halo kita akan mengetahui kekuatan di kemul satu oke sekian video kali ini jangan lupa di like dan subscribe di channel semoga channel ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua thank you sub indo by broth3rmax